Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Bab 1024 Kamu Tidak Tau Identitas Tuan Kin Gio Fandi Chen tertegun sejenak dan berkata sambil tersenyum, He he, mereka juga bukan orang penting, ayo kita makan malam saja. Dimas Chu tercengang sejenak dan kemudian senyum penuh pengertian muncul di wajahnya. Gio Fandi Chen meskipun tidak terlalu tua, tetapi dia benar-benar licik, dengan sumber daya yang begitu besar, dia menolak untuk memberi tahu orang lain. Che Eo Kin adalah orang yang luar biasa, pria ini bisa-bisanya benar-benar ingin menyembunyikannya darinya. Tapi mereka ingin bersembunyi, Dimas Chu tidak punya pilihan selain untuk berkenalan Iyagi di lain waktu. Mendengar ini, Thomas Kin menggelengkan kepalanya tanpa daya, sangat kecewa dengan keluarga Chen. Ardelina, aku sudah mau pergi. Bagaimana bisa dia dipenjara oleh keluarga Chen di tempat seperti ini? Siapa itu Gio Fandi Chen? Bagaimana bisa mempunyai hak untuk memerintahkannya? Ekspresi Ardelina Chen agak tidak baik dan dia berkata kepada Thomas Kin dengan ekspresi meminta maaf. Kak Thomas, maafkan aku, ini semua karena aku. Thomas Kin tersenyum dan menyentuh kepala Ardelina Chen. Tidak ada yang perlu dimintai maaf, jangan salahkan kamu. Sudahlah, aku siap-siap untuk pulang. Gio Fandi Chen mengerutkan kening dan mendengus dingin. Jika kamu ingin pergi, cepat pergilah, keluarga Chen akan lebih tenang. Gio Fandi Chen tidak sabar menunggu Thomas Kin pergi dengan cepat dan berharap hubungan antara dia dan Ardelina Chen cepat berakhir, sehingga mereka bisa mengadakan pernikahan bisnis dengan keluarga Chu. Setelah Gio Fandi Chen mengucapkan kata-kata itu, Dimas Chu merasa sedikit aneh. Ini bukankah agak tidak sopan berbicara seperti ini? Bahkan jika itu adalah drama sebelumnya, tidak mungkin memiliki sikap sombong seperti itu. Bahkan jika ingin disembunyikan untuk mencegah orang lain mengetahui identitas Thomas Kin, bagaimanapun harus ada rasa hormat minimalnya. Namun melihat penampilan Gio Fandi Chen dan nada bicaranya, tidak ada yang namanya rasa hormat. Dia adalah direktur dari pusat Suan Company, kekayaannya puluhan miliar, suruh dia segera pergi. Apakah ini normal? Dimas Chu bertanya dengan ekspresi ragu. Adik Chen, apakah kamu tidak tahu identitas Tuan Kin? Gio Fandi Chen terkejut dengan ekspresi kebingungan. Identitasnya? Apa identitasnya? Dia seorang dokter. Kenapa kakak Chu ingin berobat? Dimas Chu tidak bisa berkata-kata, dia tidak menyangka Gio Fandi Chen begitu bodoh. Ada direktur bernilai puluhan miliar di rumahnya, dia bahkan tidak tahu. Gio Fandi, Gio Fandi, aku tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Tuan, Kin adalah penyelamat keluargamu. Setelah berbicara, Dimas Chu berhenti berpura-pura, dengan cepat berjalan ke Thomas Kin dan berkata kepada Thomas Kin dengan rendah diri. Direktur Kin, sebelumnya keluarga Chu kami tidak tahu kamu, kami sangat menyesal telah menyinggungmu, tetapi sekarang kami merasa menyesal dan tidak tahu apakah ini masih sempat, tolong lapang dada dan maafkan kami. Sikap Dimas Chu sangat tulus, dia hampir berlutut untuk Thomas Kin. Aldo Chu berdiri di sampingnya juga dengan ekspresi rendah diri. Wajah itu penting, tetapi jelas bahwa pendapatan keuangan keluarga lebih penting. Sekarang Thomas Kin dapat menentukan garis kehidupan ekonomi mereka, mereka tidak berani tidak sopan dengannya. Thomas Kin berkata, Lihat pada sikap tulusmu, kali ini lupakan saja, aku harap kamu akan tahu diri dan berhenti mempersulit Ardelina. Jangan khawatir, jangan khawatir. Nona Chen akan menjadi tamu terhormat kami dari keluarga Chu di masa depan dan kami tidak akan pernah berani memikir yang tidak baik lagi. Kata Dimas Chu dengan semangat. Gio Fandi Chen di sampingnya tampak tercengang. Kakak Chu, apa yang kamu lakukan? Dia hanya seorang dokter yang tidak lama berpacaran dengan Ardelina Chen saja. Jangan khawatir, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Ardelina Chen akan tetap menjadi menantu keluarga Chu. L ekspresi Dimas Chu berubah, dia menunjuk ke Gio Fandi Chen dan berkata, Gio Fandi, jika kamu ingin mati, jangan bawa aku, Nona Ardelina, kami tidak berani berhubungan dengannya, C.E.O. Kin adalah tamu terhormat kami. Jika kamu bicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku. Dimas Chu penuh amarah, menunjuk ke arah Gio Fandi Chen dan memarahinya. Orang ini benar-benar tidak punya otak, dia masih berpikir bahwa Thomas Kinn hanyalah seorang dokter biasa. Jika dia adalah seorang dokter biasa, bisakah keluarga Chen kalian mendapatkan proyek-proyek itu? Jika dia benar-benar hanya pria miskin, apakah keluarga Chu bisa datang dan merendahkan untuk meminta maaf dan berdamai? Benar-benar tidak punya otak. Gio Fandi Chen mengerutkan kening dan masih belum bisa mengerti. Kesan pertamanya, meskipun Thomas Kinn bukan seorang pria miskin, dia juga bukanlah orang yang sukses. Mungkin karena Thomas Kinn tidak sombong, memberikan perasaan rendah hati dan santai, sehingga Gio Fandi Chen memiliki ilusi ini, begitu ilusi ini muncul, dia akan bertahan. Jadi meskipun situasinya begitu jelas sekarang, Gio Fandi Chen masih merasa bahwa Thomas Kinn bukanlah orang penting. Kakak Chu, kamu pasti salah, dia benar-benar bukan CEO, apakah kamu salah paham? Setelah berbicara, Gio Fandi Chen menoleh, menatap Thomas Kinn dan berkata dengan kasar. Kamu yang bermargakin. Bagaimana kamu bisa menipu orang? Icepat aku itu atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Begitu perkataan Gio Fandi Chen keluar, tiba-tiba terdengar beberapa sirene dan deru mobil di luar. Beberapa mobil mewah berhenti di depan pintu, menghalangi pintu masuk rumah Chen. Ekspresi Gio Fandi Chen berubah, dia berlari keluar dengan cepat, tidak tahu siapa lagi yang datang. Di depan pintu, beberapa orang turun dari mobil Alpah. Yang berjalan di depan adalah direktur dari cabang Suan Company, Ferdi Kiyu. Gio Fandi Chen telah bertemu Ferdi Kiyu pada upacara pembukaan perusahaan. Ketika dia melihat bahwa CEO Kiyu datang sendiri, dia langsung bersemangat. CEO Kiyu, mengapa kamu kesini? Ini benar-benar membuat keluarga Chen sangat bangga. Gio Fandi Chen mengulurkan tangannya, melengkungkan pinggangnya dan berlari untuk buru-buru berjabat tangan dengan orang lain, dia tampak seperti seorang kasim dengan sikap yang merendahkan diri. Namun, Ferdi Kiyu bahkan tidak melihatnya dan melewatinya secara langsung. Gio Fandi Chen masih mengulurkan tangannya dan berdiri di sana dengan canggung, ekspresinya agak tidak baik. Ferdi Kiyu mengabaikannya, berjalan langsung ke Thomas Kiyu dan menundukkan kepalanya dengan hormat. CEO Kiyu Tiba-tiba, seluruh halaman keluarga Chen menjadi sunyi senyah. Mata semua orang membelalak dengan ekspresi terkejut, termasuk Ardelina Chen yang berdiri di dekatnya, juga tercengang karena terkejut. CEO Kiyu Bukankah Ferdi Kiyu sudah menjadi direktur Kiyu? Kepala Eksekutif Cabang sudah menjadi pemimpin tertinggi perusahaan. Apakah dia memanggil Thomas Kiyu sebagai CEO Kiyu? Bukankah itu berarti Thomas Kiyu lebih besar jabatannya? Jabatan lebih besar dari direktur perusahaan cabang, bukankah itu direktur perusahaan pusat? Jangan-jangan Thomas Kiyu adalah CEO dari pusat Ex-Yuan Company. Ketika Dimas Chu melihat adegan ini, dia lega, sepertinya dia benar. Thomas Kiyu ini benar-benar orang yang luar biasa. Sangat muda dan memiliki kekayaan yang banyak, benar-benar luar biasa. Untungnya, dia menanggapi dengan cepat, dia dengan cepat meminta maaf kepada CEO Kiyu dan memperoleh pengampunan, jika tidak, keluarga Chu akan berakhir. CEO Kiyu, ada dua wanita datang ke perusahaan untuk mencari kamu hari ini. Aku membawa mereka ke sini, aku tidak tahu apakah itu agak berlebihan. Hah, siapa itu? Perkataan itu keluar dan dua orang wanita masuk dari luar. Yang satu terlihat seperti cantik api dan satu lagi terlihat cantik lembut. Melihat kedua orang ini, Thomas Kiyu tersenyum pahit. Ternyata itu adalah Monica Lay dan Yona. Tuan Kiyu, aku mendengar kamu akan pergi, kami telah menyiapkan acara makan sebagai kegiatan mengantar kamu pergi. Kata Yona dengan senyum di wajahnya. Kali ini, utamanya karena Yona yang ingin lebih dekat dengan Thomas Kiyu, akhirnya berkesempatan untuk menyambut Thomas Kiyu, jadi tidak bisa dilewatkan. Thomas Kiyu tidak berdaya, alasan apa ini? Kota X hanya berjarak dua atau tiga jam dari kota Donghai, apakah bisa dianggap sebagai perpisahan? Bukankah bisa datang kapan saja? Dia juga bisa mengerti bahwa ini adalah Yona yang sengaja mencoba mencari alasan untuk makan bersama Thomas Kiyu. Thomas Kiyu juga malu untuk menolak, jadi mengangguk dan setuju. Saat ini, keluarga Chen semuanya tampak tercengang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih telah menonton video ini.